Intro Halo selamat datang di channel Pokajah Teknik bersama saya Putut Megananda Di video saya kali ini Saya akan membuat video tentang alat potong Multifungsi Barangnya sudah ada di samping saya Nah nanti kira-kira videonya seperti apa Tonton videonya sampai selesai Intro 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 Oke Di video kali ini agar tidak terlalu lama Saya akan membagi video kali ini Menjadi 3 bagian Agar penjelasannya juga dapat lebih detail Untuk video yang kali ini Saya akan membahas tentang Apa itu mesin potong multifungsi Dan video selanjutnya adalah Safety ketika kita menggunakan Alat potong multifungsi ini Dan yang terakhir adalah Kita mulai mengoperasikan Alat potong multifungsi ini Nah tetapi sebelum itu Jangan lupa untuk mendukung channel kami Dengan menekan tombol like Share dan subscribe Agar saya lebih semangat lagi Untuk membuat video tentang Alat teknik dan konstruksi lainnya Lebih banyak lagi Oke Langsung saja Saya mulai Yang pertama Yaitu Penjelasan tentang Mesin potong Multifungsi ini Alat ini adalah Salah satu Alat konstruksi Multifungsi Yang bisa digunakan Untuk memotong Beton Aspal Lantai Dan dinding Nah Untuk selanjutnya Saya akan membahas Tentang speksifikasi Dari mesin potong Multifungsi Mesin ini Memiliki Daya listrik 3200W 220V Yang memiliki Putaran mesin 4800RPM Dan memiliki Diameter mata potong 14 inci Yang mampu memotong Hingga 11 cm Oke Untuk yang terakhir Saya akan membahas Bagian-bagian Dari mesin potong Ini Untuk bagian-bagian Saya akan mulai Dari yang paling belakang Yaitu ini Disini terdapat Kabel stacker Dengan stackernya Ya tentunya Dan lalu Untuk di depannya Ini terdapat Tombol pengaman Fungsinya untuk safety Tentunya Dan lanjut Untuk di depannya Disini Disini terdapat Tempat untuk Mengganti Carbon brush Ini yang berwarna Hitam Berbentuk koda Itu Dan ini terdapat Kiri kanan Dan lanjut Untuk di Bagian atas Ini terdapat Handle Dan di bawah Handle ini Ada Tombol power on off Yang sudah Dilengkapi dengan Tombol Pengaman Dan lanjut Dan lanjut Untuk di depan Ini terdapat Handle Dan kita Maju lagi Di bawah Sini Ini terdapat Penapak Penapak Pemotong Fungsinya Agar ketika Kita memotong Tidak goyang Goyang Dan lanjut Untuk di atasnya Ini Disini Ada Moto potongnya Lalu di atasnya Terdapat Cover mata potong Di belakang Cover mata potongnya Terdapat Pengunci cover Dan Pengunci penapaknya Ini Nah nanti Sebelum mengoperasikan Pastikan Ini kita Kedorkan Pengunci penapaknya Ini Dan Pengunci Cover Mata pisaunya Ini Nah ini Kalau sudah kita buka Bisa bergerak Kalau masih Dalam Posisi Tertutup Itu nanti Minya Tidak bisa bergerak Atau masih Posisi Mengunci Nah nanti Kalau kita sudah Misal sudah Mulai memotong Dan Misal ukurannya Itu tetap Nah ini Tinggal Misal ukuran segini Nah ini Tinggal kita kunci lagi saja Dan tinggal kita Dorong ke depan Atau Misal kita mau Memotongnya ke belakang Ya tinggal kita Tarik ke belakang Nah Lanjut Untuk di belakang Covernya ini Ini terdapat Tempat Untuk Menyambungkan Ke mesin Vacuum Cleaner Nah ini Fungsinya Ketika kita Memotong Di bagian Dinding Contohnya Nah itu Agar debunya Tidak berserakan Ke mana-mana Ke mana-mana Jadi ini Bisa kita hubungkan Ke mesin Vacuum Cleaner Dan disini Ini terdapat Selang air Terdapat Dua sisi Ya Fungsinya Tentunya Untuk Mengairi Mata pisaunya Agar Lebih mudah Untuk Kita melakukan Pemotongan Dan mata Pisaunya Juga tidak Cepat habis Dan Mata pisaunya Agar tidak Cepat panas Nah Untuk Selang pengairannya Ini Dari Pabriknya Kita sudah Dibawai Atau Dibekali Dengan Pompa airnya Yang Khusus Untuk Digunakan Mesin ini Nah ini Nanti tinggal Kita sambungkan Ke Sini Lalu ini Tinggal kita Colokkan Kabel Stacker Dan kita Hidupkan Nanti Langsung Menyebur Dengan Sendirinya Kalau Misal Langsung Kita Gunakan Melalui Kran air Itu Nanti Tidak Bisa Tentunya Jadi Ini Sudah Ada Dari Pabriknya Sana Dan Lanjut Untuk Di bawahnya Sini Ini Terdapat Roda Roda Penggerak Untuk Kita Melakukan Pengoperasian Maju Maupun Mundur Dan Di Belakang Rodanya Ini Terdapat Slebor Agar Hasil Potongannya Tidak Mengenai Kita Tentunya Oke Untuk Bagian-bagian Mungkin Cukup Itu Tentunya Tentunya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton